Jumat sore, Jessica Kumala Wongso kembali diperiksa penyidik di Treskrimum, Polda Metro Jaya. Ia dihujani 19 pertanyaan seputar kegiatannya di Australia. Berlangsung sekitar 2 jam, pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berita acara penyelidikan atau BAP. Terkaitnya sama, yang itu masalah itu juga. Ya kan? Jadi, berarti ada beberapa keterangan yang masih dicocokkan? Itu ditanya penyidik, penyidik bahwa hubungan jangan di Australia, gitu kan. Yang ada hubungannya dengan di sini, Jessica tidak menjawab apa yang pertanyaan itu. Itu hubungannya di Australia, Australia lah. Dalam pemeriksaan kali ini, Jessica tetap berkukuh, menyangkal tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sampai kapanpun dia tidak pernah bicara itu. Dia akan tetap, dia tidak pernah melakukan kok. Dia melihat, jangan usah ngomong Jessica, ada alat bukti yang lain, namanya CCTV. CCTV sudah lihat. Jessica menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di sebuah cafe di Grand Indonesia Januari lalu. Ia berkukuh tak bersalah dan sempat mengajukan pra-peradilan yang kemudian ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 1 Maret silam. Babak baru kasus Jessica berjalan lambat. Terkait revisi berkas acara pemeriksaan yang dikembalikan kejaksaan tinggi ke kepolisian. Lengkapi BAP, polisi bekerja sama dengan polisi Australia untuk selidiki latar belakang kehidupan tersangka di Australia. Nurnisa Rafina, Lukmanul Hakim, melaporkan untuk NET.